Terima kasih telah menonton Bocah yang sedang viral karena video menyanyikan lagu Ojo dibanding Bandengke di depan Presiden RI Farel Prayoga mengaku senang saat tahu dirinya dikenal banyak orang Walaupun sebenarnya, Farel mengatakan, sudah menyangka dirinya akan terkenal lantaran dirinya di undang Presiden RI Lewat video berjudul, Farel Prayoga diundang untuk memeriahkan konser di Bogor yang hanya disiarkan di Youtube Farel Prayoga dengan cengkok khasnya menyanyikan lagu Mangku Buku Gimana rasanya dirimu dikenal banyak orang gara-gara suaramu? Gimana perasaanmu? Tanya-tanya pembawa acara dikutip kompas.com dari kanal Youtubenya Selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023 Senang, kata Farel singkat sambil menebar senyum Sementara itu, hostnya kemudian menirukan Farel saat berkata senang Selain senang apa, tanya pembawa acara lagi Bangga, ia gembira, jawab Farel mengikuti ucapan hostnya Dalam kesempatan itu juga Farel Prayoga menceritakan kesehariannya Biasanya, Farel Prayoga yang merupakan bocah asal Banyuwangi Dewi Persik mengatakan, bakal membantu Farel Prayoga terjun di industri musik dan hiburan tanah air Dari ceritanya, saya kepengin lebih lagi mengorbitkan Farel Prayoga Semoga masyarakat semuanya bisa menerima karya-karyanya Farel Biar cita-citanya Farel Prayoga kesampaian, ucap hostnya Selanjutnya, yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua Bocah viral Farel Prayoga menyempatkan datang ke rumah Ruben Onsu dan Sarwenda Dalam kesempatan itu, Farel Prayoga nampak terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh Sarwenda Dia pun mencicipi makanan ringan khas tanah air, cimol dan cireng Tidak hanya itu, dia juga menggendong putri Ruben Onsu alias Tania Anak ketiga Ruben Onsu dan Sarwenda Farel Prayoga tampil kece dengan kaus dan celana jeans Sedangkan Sarwenda mengenakan setelan berwarna coklat Keduanya diduga ngonten bersama karena adanya balon-balon berbagai bentuk Salah satunya dibawah Farel Prayoga di bahunya Ternyata balon-balon tersebut untuk merayakan ulang tahun Tania Farel Prayoga datang ke rumah keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda Bertepatan dengan Ulta Tania Putri Ruben Onsu dan Sarwenda Yang ketujuh pada tanggal 28 Februari tahun 2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!